oke lor assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mengecek ini PWM PWM super kalau dibilang nih PWM super jadi di out PWM itu dilengkapi dengan totem totem pole dan dilanjutkan dengan GDT ini trapo GDT nya ini saya menggunakan primer 50 untuk sekundernya 50 CT dengan kawat yang sama ini seperti ini kayaknya ini produknya Wong PCB Wong PDC supriyanto supriyadi ponorogo tonggo kampung APR kalau gak salah produknya ini kalau gak salah APR itu punya Wong PDC atau supriyadi kalau kawan-kawan berminat bisa dikunjungi di Shopee sekalian saya iklankan ini punya Wong PDC siapa tahu dapat bonus oke lor selanjutnya ini cocok untuk banyak MOSFET ya atau misalkan biar stabil katanya saya aku juga belum pernah pakai di banyak MOSFET ini hanya saya cek tegangannya udah oke kita coba ini udah saya jumper-jumper karena urutan kakinya itu kalau kita pasang di PCB yang biasa seperti punya saya yang ini ini urutan kakinya tidak sama ini pertamanya adalah min plus ini saya ganti jadi min eh plus min gitu ya terus out ini kalau dibandingkan dengan PCB yang biasa yang langsung out langsung ke gate itu segini jadi lebih besar sedikit ini karena ya komponennya ruwet ini ya komponennya banyak ini segini lah ini plus protect ini juga plus protect plus totem pole dan GDT kita coba ukur ya guys kita akan coba ukur wuh tangan nih guys wuh kerja rekoso guys kita coba gini aja gini ini harus inputnya terus kita ukur apalagi yang ditancapkan harus min harus min kita tancapkan dulu terus kita outputnya disini plusnya nanti berapa disini terus ini plusnya plusnya kita kita inputkan kok udah klik ini ini voltasenya voltasenya 3 AC ya guys ini kalau out dari GDT itu adalah AC ya bukan DC mana tadi obeng saya kita coba putar-putar berapa aja masih 2 11 11 11 11 rapunya ngerik guys sampai 12 volt paling tinggi 10 10 10 10 10 10 10 10 5 0 kita coba jadi kita tengok frekuensinya frekuensi 22 tadi di 10 volt ya di 22 10 10 volt di AC di 22 kHz kita coba mutir-puntir berapa kHz mentoknya 33 45 45 kHz mentok 46 kHz kalau disini voltasenya cuma 7 volt kita turunkan semakin besar frekuensi turun semakin besar voltase output dari GDT nya ngerik juga gak matching ngerik seperti itu frekuensi terlalu rendah dia kalau pakai terapu parit dia ngerik nah itulah out ya kita out frekuensinya 15 kHz terus duty nya 50% ya kan voltasenya mantap besar kita kita setting di frekuensi 22 22 ini voltasenya 10 61 coba kita tancapkan di PCB oke guys selanjutnya kita sambung di rangkaian PDC ini kita pakai kabel aja kita pakai jumper karena disini ada IC nya ada PWM saya lepas IC nya biar tidak berfungsi ini saya lepas saya ganti dengan PWM yang ini kita sambung sekarang untuk arus input nya sudah ini output nya dari GDT kita sambungkan di gate mousepad belum dikasih timah kita kita coba sambungkan di gate mousepad oke satu lagi yang sebelah sini berarti jadi PWM nya yang ini yang disini tidak saya pasang IC nya ini terus DB3 juga saya lepas jadi tombol tombol yang ada disini atau potensio cerita tidak tidak berfungsi kita gunakan induksi untuk apanya pot guys seperti ini ya merupel guys kita coba setting matching tadi kita ukur di berapa tadi 21 ya apa 22 min min sini atau close pdc belum ada beban matching ya guys tidak nyala sama sekali coba kita peluntir PWM nya puntir puntir tidak menyala sama sekali kalau disini berarti tidak matching kita setting dulu saya setting sampai mati sekarang kita kasih beban coba kita kasih beban oke sekarang kita lepas lampunya kita langsung kan yuk kita coba mainkan wow tidak kuat guys 500 watt 500 watt saja tidak kuat guys power supply nya cuma 10 hampir dia protect guys mode nya segitu frekuensi paling rendah mode mode men te mies mówi 22 K U friendly men sa Hai seperti itu ya guys ini kabelnya meleleh ini kayaknya enteng guys belum dikecilin selamat menikmati disini saya menggunakan big mosfet ya guys kalau mosfetnya adem aja guys bisa kita tengok tengok tidak ada panas sama sekali ya kalau beli panjar mati lagi oke mantap